Intro Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi impor gula Tom Lembong ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi terkait impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2023 Tom Lembong disebut memberikan izin impor gula kepada perusahaan swasta PTAP Padahal saat itu kondisi Indonesia sedang mengalami surplus gula dan tidak membutuhkan impor gula Pernyataan tersebut diungkap oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Kohar dalam konferensi pers penetapan tersangka Tom Lembong pada selasa 29 Oktober 2024 Abdul Kohar menyatakan berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustria nomor 527 tahun 2004 yang diperbolehkan impor gula putih adalah BUMN Tom juga disebut memberikan izin persetujuan impor gula sebanyak 105 ribu ton yang diberikan kepada PTAP Hal itu bertujuan supaya gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih bahwa pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian tepatnya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015 telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami 10 bulan sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula akan tetapi pada tahun yang sama yaitu tahun 2015 tersebut Menteri Perdagangan yaitu Saudara TTR memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105 ribu ton kepada PTAP yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih atau GKP Kasus ini diduga telah merugikan keuangan negara sebesar 400 miliar rupiah Selain Tom Lembo, Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015 hingga 2016 berinisial CS juga ditetapkan menjadi tersangka CS diduga terlibat korupsi pada 2016 Ia memerintahkan senior manajer bahan pokok PT. PPI untuk bertemu dengan 8 perusahaan swasta di bidang gula 8 perusahaan itu melakukan impor gula kristal dan menjualnya ke PT. PPI PT. PPI disebut seolah-olah membeli gula dari luar negeri padahal gula dijual oleh perusahaan swasta itu Gula lalu dijual dengan harga 16.000 rupiah per kilogram lebih mahal dari head yakni 13.000 rupiah Usia ditetapkan sebagai tersangka Tom Lembo langsung ditahan di rutan Salemba Tom Lembo sempat menyatakan bahwa ia menyerahkan semua ini pada Tuhan soal kelanjutan kasusnya Tampak Tom Lembo meninggalkan kantor Kejagung pada pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama CS Tom Lembo juga terlihat mengenakan rompi berwarna merah muda dan bakal ditahan selama 20 hari ke depan Terima kasih telah menonton!